Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat Asti Rosweb kembali berjumpa pada video kali ini kita akan memberikan tutorial ya cara membuat website kompanik profil atau website perusahaan dengan menggunakan tema kompro tema kompro ini bisa teman-teman mendapatkan di Zeus.com ya atau bisa juga melalui kami dengan paket siap pakainya sudah termasuk domain dan hosting disertai dengan tutorial dan juga ada tawaran paket lainnya misalkan teman-teman bisa mendapatkan ribuan artikel dan lain sebagainya tentu saja dengan biaya yang disesuaikan untuk teman-teman yang tidak mau ribet dan tidak punya banyak waktu ya untuk membuat sendiri baik untuk tampilannya teman-teman bisa seperti ini dan ada juga beberapa tampilan yang bisa disesuaikan ini hanya sampel saja ya yang sebenarnya banyak sekali tampilan yang bisa disesuaikan misalkan untuk restoran untuk apa untuk rental lain sebagainya Nah jadi tampilannya seperti ini ini ada selain dan selain ini bisa ditambah sesuai dengan keinginan dan juga bisa ditambahkan deskripsi ya disertai dengan judul serta link yang bisa mengarahkan langsung ke halaman yang dituju untuk lebih penjelasan penjelasan eh untuk penjelasan B nya seperti itu juga disini kita lihat ini contoh ya PT anti rugi nah ini adalah salah satu contoh misalkan ini nama perusahaan teman-teman ya dan disini penjelasan singkat DC terus kebawahnya ini juga ada beberapa layanan misalkan ini ada contoh ya contoh satu dan ini bisa dilengkapi misalkan melayani apa ya menjual apa atau keunggulannya apa ini bisa disisi disini dan desainnya juga bisa dirubah ya disesuaikan kebutuhan baik nah ini juga ada ucapan selamat datangnya teman-teman bisa mengisinya disini dengan ucapan selamat datang yang singkat padat dan bisa mudah dipahami ini salah satu contoh ya yang bisa dimasukkan misalkan dengan memasukkan portfolio teman-teman ya hasil kerja kami dan nanti untuk portfolio nya akan tampil disini ya ini juga ada sudah dilengkapi dengan testimoni ya atau kepuasan pelanggan dan teman-teman bisa isi kan kepuasan pelanggan disini nanti akan random disini ya slide ya ini cukup bagus untuk teman-teman gunakan nah jika misalkan teman-teman ada paket-paket tertentu yang ingin ditawarkan nah teman-teman bisa mengisinya disini tentu saja ini untuk biayanya disesuaikan dan penjelasannya juga disesuaikan kebutuhan ya seperti itu jadi teman-teman bisa membuat seperti ini dan juga bisa ditambahkan dengan tip ya ya seperti ini tim disini nanti akan slide tampil disini nah itu salah satu kegunaan dari kompani profil atau website kompani profil sendiri ya untuk teman-teman yang ingin membuat sendiri silahkan eh perlu diketahui untuk temanya ini bayar tahunan ya ada lisensi tahunan jadi teman-teman harus membayar rutin setiap tahunnya dan bisa dibeli di jius.com ya kalau saya ini beli dulu ya dulu sebelum ada lisensi setiap tahunan dan ini hanya sebagai sampel saja ya untuk teman-teman yang ingin membuat website sendiri nanti kita bisa bantu juga ya untuk di orderkan temanya langsung ya kita tidak mau menggunakan tema-tema bajakan ya karena itu kita tahu itu merugikan seseorang atau merugikan pihak tertentu dan itu tidak baik untuk langkah awal bisnis kita harus jujur ya dalam berbisnis baik teman-teman untuk teman-teman yang tertarik silahkan ikuti tutorial ini tapi seperti biasa yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan berbagai macam tutorial yang berhubungan dengan website mari kita mulai ke tutorialnya bagaimana cara memulai membuatnya pastikan teman-teman sudah punya nama domain dan hosting yang aktif tentunya baik teman-teman saya asumsikan teman-teman sudah punya nama domain dan hosting yang aktif dan silahkan masuk ke panelnya masing-masing untuk proses instalasi WordPressnya karena kita menggunakan WordPress ya untuk membuat kempani profile ini silahkan install di domain pilihan teman-teman ya kita bisa menggunakan domain eh yang teman-teman beli kita menggunakan addon domain disini dengan online marketing myid yang sengaja saya beli untuk kebutuhan tutorial ini baik disini kita site namenya kita ganti ya sesuai dengan nama yang sesuai ya disini kita demo saja karena memang ini hanya demo saja ya dan untuk site deskripsinya silahkan isi sesuai dengan tagline dari bisnisnya disini kita hanya demo saja jadi kita kita isi dengan demo web company profile ya bukan lainnya karena kita hanya butuh penjelasan saja atau kita hanya akan menjelaskan saja dan disini silahkan isi nanti ya dengan password yang sekuat mungkin yang susah ditebak tapi mudah diingat untuk klasik editornya kalau memang suka silahkan aktifkan dan gunakan bahasa Indonesia untuk selanjutnya kita masuk ke proses instalasi seperti biasa ya dan ini hanya akan memakan waktu beberapa detik saja ya tidak lama kecuali memang ada masalah nah ini ada masalah biasanya ada file .ht akses yang tersembunyi kita checklist saja dan kita timpa seperti ini jadi jangan panik ya kalau ada seperti ini kita langsung timpa saja kayak proses instalasi sedang berlangsung dan kita tunggu beberapa detik saja ya sudah selesai dan kita lihat ya kita lihat ya tampilannya masih menggunakan tema bawaan dari WordPressnya dengan kalimat awal yang khas yaitu hello web baik teman-teman kita masuk ke administrator area atau dashboard disini kita akan setting dulu permalingnya ya setting permaling seperti ini seperti biasa permaling berguna untuk memperbaiki di mesin pencari ya supaya lebih mudah ditemukan lebih mudah dipahami baik teman-teman kita masuk ke tema ya untuk mengganti temanya dengan tema yang sudah kita beli yaitu kompani profil dan kita cari temanya kita cari temanya di sini ya klik ya dan kita masuk ke proses insta temanya baik untuk teman-teman yang belum punya temanya karena untuk mengikuti proses tutorial ini teman-teman harus punya nama domain yang aktif dan juga tentu saja tema yang bisa teman-teman gunakan yang bisa dipelih di juice.com ya saya tidak berkepentingan untuk juice.com ya karena memang tidak mengambil komisi juga ini hanya untuk kebutuhan promosi saja walaupun mungkin untuk juice.com ya ini suatu keuntungan karena dipromosikan tapi nggak masalah ya kita saling menguntungkan saja oke baik eh kita langsung ya kita langsung ke settingan untuk lebih mudahnya kita ambil sampel saja ya dari konten yang telah tersedia dengan cara kita menginstall tool importnya dan kalau sudah selesai kita masuk ke proses import kita cari file-nya ya di sini oke kita tunggu beberapa waktu saja ya untuk proses importnya ini hanya untuk mempermudah supaya saya tidak perlu mengisi artikel-artikelnya jadi akan langsung terisi secara otomatis baik kita tunggu ya kita kita tunggu proses importnya memang cukup lama karena mengambil data dari data yang kita unggah tadi ya yang cukup banyak datanya jadi cukup mencinta waktu juga ya dan ini juga tergantung dari koneksi teman-teman nah untuk teman-teman yang butuh jasa pembuatan website ya khususnya untuk kompani Provia dan juga website lainnya kita sudah berpengalaman sejak tahun 2007 yang lalu ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan website kita tidak bergerak di bidang pembuatan shortcode-nya tapi kita lebih ke pengguna ya yang memahami berbagai macam shortcode yang ada di pasaran dan kita pelajari untuk sistem kerjanya oke sudah selesai ya dan kita pelajari sistem kerjanya sehingga kita memahami berbagai macam shortcode yang ada di pasaran karena memang teman-teman ada ribuan shortcode ya yang bisa kita beli di pasaran tentu saja tidak gratis ya yang gratis juga ada tapi saya lebih suka ke yang berbayar karena memang yang berbayar lebih tenang untuk digunakan tidak ada masalah dan kita juga akan mendapatkan support baik sudah terimport ya untuk teman-teman yang ingin memiliki website silahkan jangan ragu untuk meninggalkan komen ya jadi kita kita akan bantu sesuai dengan kebutuhan baik kita rubah dulu ini tampilannya ya untuk tampilannya ke beranda dengan menggunakan halaman statusnya dan kita simpan supaya tampilannya tidak seperti ini ya kita lihat tampilannya akan berubah oke dan ini masih menggunakan kalimat-kalimat bawaannya dan belum kita rubah jadi untuk merubahnya kita butuh setting-setting ya disini baik teman-teman kita mulai dari slide ya atau gambar yang hidup di depan yang pindah-pindah itu yang ada di bandar atas ya kita rubah dulu kita ganti dan teman-teman siapkan ukurannya yang sesuai ya disini untuk ukurannya yang direkomendasikan adalah 1100 x 500 pixel ya teman-teman siapkan aja gambar-gambar yang sesuai dengan perusahaan teman-teman atau bisnis teman-teman ya ini hanya contoh saja jadi teman-teman jangan mempermasyarakkan masalah gambar karena ini hanya sampel saja ya teman-teman jadi kita menunjukkan caranya untuk berubah slide-nya oke nah sudah berubah kan slide-nya ini hijur tidak sesuai ukurannya karena memang kita bukan untuk dipakai sendiri ya ini hanya untuk kebutuhan tutorial saja dan teman-teman bisa memasukkan ya bisa memasukkan beberapa slide atau gambar-gambar slide gambar-gambar bergerak ya beberapa jumlahnya sesuai dengan kebutuhan jadi teman-teman silahkan sesuaikan ya sesuai kebutuhan dan ini juga bisa diisi dengan beberapa kalimat dari mulai judul ya terus penjelasan singkat dan juga sudah bisa dilingkan jadi linknya bisa diisi ya kita kasih contoh nanti ya nah slide kita tambah lagi slide-nya supaya lebih ini ya supaya lebih apa lebih jelas lah oke tambah dua kita akan isi dua slide saja ya hanya sebagai contoh tapi teman-teman bisa memasukkan beberapa slide dan kita simpan jangan lupa ya setiap ada perubahan kita langsung nah untuk memasukkan teksnya bisa disini ya untuk deskripsinya misalkan tadi kita ambil contoh slide dua ya disana bisa disesuaikan dan deskripsinya bisa dijelaskan sesuai dengan kebutuhan dan ini bisa dilingkan misalkan ke halaman atau ke artikel tertentu atau juga ke produknya seperti itu jadi teman-teman bisa menambahkannya disini untuk linknya seperti ini ya dan untuk button linknya seperti di contoh ini jadi nanti akan tampil di depan dan kita lihat ya nanti sudah jadinya baik seperti itu jangan lupa untuk disimpan ya tulis simpan kita lihat misalnya nah kan sudah berubah ya slide dua dan itu sudah ada seperti itu baik kita masuk ke settingan yang lainnya ya nah untuk slide-nya mau berapalah kita tambah lagi untuk lebih memperjelas saja ya ini baik teman-teman untuk menambah slide seperti itu jadi teman-teman yang butuh jasa pembuatan website untuk kebutuhan bisnisnya baik itu untuk online marketplace ya kita bisa bantu buatkan itu saja dengan biaya yang disesuaikan dan paket yang kita tawarkan sudah termasuk tutorial dan juga domain dan hosting intinya kalau order ke kita itu seperti privat bisnis ya secara langsung kita pandu melalui WhatsApp telepon langsung jadi teman-teman akan bebas terus bertanya tidak pusing lagi ya untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan website insyaallah kita berpengalaman dari tahun 2007 mengonline kan berbagai macam jenis source code dan kita pelajari sistem kerjanya sehingga setelah kita memahami kita tawarkan jasa jadi kita hanya perantara saja ya tapi insyaallah banyak klien yang merasa puas ya karena memang mereka merasa terbantu ya dan untuk teman-teman yang mau order silahkan lihat dulu penjelasannya ya kalau memang teman-teman mau buat sendiri kita toh beri cara membuatnya juga tutorialnya seperti ini teman-teman tinggal lihat saja ya tinggal ikuti untuk perubahan-perubahannya bisa dilakukan di sini ya di kompronya ya disesuaikan saja sesuai kebutuhan dan jangan lupa simpan nanti teman-teman bisa bereksperimen ya untuk melakukan perubahan-perubahan ya seperti itu jadi jangan takut dan teman-teman bisa bertanya ke kami ya melalui kolom komentar kalau memang teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar dan tentu saja untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi juga tutorial yang berhubungan dengan website disertai dengan bagaimana cara mendapatkan uang dengan website tersebut untuk teman-teman tinggal subscribe channel kami ya subscribe itu pastinya gratis dan teman-teman tinggal klik subscribe lalu nyalakan tanda notifikasinya atau tanda loncengnya ya teman-teman insya Allah akan mendapatkan pemberitahuan baik sudah jadi seperti ini ya jadi teman-teman bisa punya company profile perusahaan website perusahaan dengan mudah dan biaya murah tentunya teman-teman tinggal membeli domain dengan kisaran harga sesuai dengan pilihan ekstensi domainnya ya mulai dari 250 ribu sampai dengan beberapa ratus ribu ya sesuai dengan pilihan apa nama domainnya kalau .co.id sekitar 300 ribuan lebih ya kalau id sekitar 250 ribu kalau .com sekitar kisaran 150 ribu 250 ribuan itu tergantung dari penyedia layanan kita juga menyediakan hosting baik untuk mengganti kata-katanya ya teman-teman seperti ini ya kita ambil contoh ini PT anti rugi adalah nama samaran dari PT ya mau untung nah ini hanya hanya contoh saja ya teman-teman ya oke seperti itu dan bila selesai tinggal simpan ya nah ini untuk peralaknya jadi gambar yang sedikit hidup di depan bisa diisi juga dan teman-teman juga bisa menambahkan gambarnya baik untuk project-project dan project-project bisa diisi di samping sebelah kiri ya ada project itu teman-teman tinggal isi saja dan penjelasannya isi ini hanya contoh saja ya jadi kita samakan saja kalimatnya dan untuk testimoni atau kepuasan pelanggan teman-teman bisa isi dan disini teman-teman bisa mengisinya seperti itu untuk testimoninya diisi secara terpisah dan ini hanya penjelasan di headingnya saja atau di atasnya ya dan untuk button linknya bisa diisi dengan domain teman-teman dan untuk button textnya bisa kan kunjungi atau selengkapnya atau lebih lengkap atau lebih jelasnya dan lain sebagainya lah kalimatnya silahkan diatur sedemikian rupa jadi hal-hal yang berhubungan dengan bisnisnya teman-teman bisa isi disini ya ini untuk paket-paketnya juga bisa diisi ya untuk puternya atau di bagian kaki teman-teman bisa isi kita isi asal saja disini ya ptantirugi ya .com sorry kalau misalkan ada nama yang sama kita tidak bermaksud apa-apa ini hanya sebagai sampel saja ya baik sudah jadi teman-teman baik itulah teman-teman cara membuat website company popio sendiri ya caranya juga sangat mudah ya teman-teman teman-teman tinggal siapkan nama domain dan hosting mau order dari kami juga silahkan ya tergantung teman-teman lah mana nyamannya kita nggak dibikin ribet ya karena tujuannya kita yang penting kita mengambahkan apa yang kita tahu ya dan semoga bermanfaat ya kalau teman-teman mau timbal balik dengan subscribe silahkan kalau memang bermanfaat ya tidak juga nggak masalah kalau memang tidak suka nggak masalah kita nggak bisa maksa ya tapi baiknya ya subscribe ya supaya kita sama-sama apa sama-sama sukses ya seperti ini baik teman-teman seperti itu contoh ya contoh satu nah kita refresh nah ini bisa ganti ya contoh satu seperti itu jadi teman-teman bisa menjelaskan keuntungannya dan lain sebagainya lah di depan ya apa saja yang mau teman-teman tampilkan di depan sana sudah berubah kan baik teman-teman jika teman-teman tidak mau ribet dan ingin langsung paket siapa kayaknya bisa kita bantu paket sudah termasuk domain hosting dan juga tutorial tentu saja untuk domain dan hostingnya hanya satu tahun ya mungkin selamanya kita rugi dong kalau selamanya nah untuk harga disesuaikan biasanya melihat dari kebutuhan hostingnya baik teman-teman semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan di lain video dan mohon maaf atas segala kesalahan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih